Sejak pukul 3 sore, 30 anak-anak usia SD hingga SMP yang tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah berkumpul untuk belajar bahasa Inggris di RP Trabaung Kebagusan. Kelas dibuka dengan permainan Family Fingersong yang dipandu oleh relawan pengajar. Permainan ini mendorong anak-anak mengingat kembali materi pelajaran yang diberikan pada hari sebelumnya. Di kelas, anak-anak diajarkan percakapan bahasa Inggris dan kosa kata-kosa kata dasar lewat metode belajar sambil bermain. Cara ini dianggap berhasil mengajak anak-anak menyukai bahasa Inggris yang sebelumnya dianggap sulit untuk dipelajari. Mereka juga mendapatkan bingkisan bila berhasil menjawab pertanyaan dari relawan pengajar. Kami ini kan awalnya memfokuskan untuk anak-anak marginal atau yang tidak mampu marginal dalam hal ekonomi. Anak-anak juga, anak-anak jalanan. Nah ketika kami tanyakan kepada mereka, Dek, kalau udah gede nanti cita-citanya mau jadi apa sih? Mereka jawabnya, mau jadi apa ya? Yang paling tinggi itu jawabnya, kakak aku pengen ke Malaysia, aku pengen ke Arab. Tapi ketika ditanya mau jadi apa, kesananya pengen jadi TKI atau TKW. Di sini kami tidak bermaksud untuk merendahkan pekerjaan tersebut gitu ya. Tapi maksudnya ketika memang mereka sebagai generasi muda bangsa itu bisa memiliki cita-cita yang lebih besar, kenapa tidak gitu? Kami mewadahi mereka untuk bercita-cita besar tersebut. Oleh karena itu, kami membuka Living Bus Studying dengan cara belajar yang berbeda. Besarnya minat anak-anak terhadap kegiatan belajar bahasa Inggris adalah hadiah dari Konsistensi Aliansi Pemberdayaan Generasi Muda atau APGM dalam meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak bangsa melalui kemampuan bahasa Inggris. Tidak banyak yang tahu bahwa kegiatan ini awalnya hanya dimulai dari kelas kecil di Kelurahan Pancoran yang diikuti oleh anak-anak pemulung. Keinginan memperluas manfaat belajar bahasa Inggris kemudian diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai kelurahan dalam program Living by Studying Goes to Kelurahan. Para orang tua murid juga merasa sangat terbantu karena dengan adanya kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih menyukai bahasa Inggris dan semakin giat untuk belajar. Kalau saya pribadi sih senang karena saya tuh biar dia bisa tahu gitu kan jadi tidak seperti saya, misalnya saya kan tidak bisa bahasa Inggris tapi saya ingin anak saya nanti jangan contoh kayak orang tuanya biar dia bisa bahasa Inggris gitu. Selain itu, rencananya APGM juga akan bekerjasama dengan lebih banyak kelurahan dan membuat metode belajar yang lebih terstruktur. Rizky Arifanto, Prisentia, The ITV Terima kasih telah menonton